Ini adalah Minecraft, Minecraft adalah game yang bisa bikin kalian cerdas dan bisa menjadikan kalian kreatif Semua player Minecraft pasti tau kalau pembuat Minecraft itu adalah Mojang Dan kalian tau gak guys, selama ini Mojang ada menyembunyikan sesuatu yang tidak disadari oleh player Jadi hari ini gue Egan Rails dan di video kali ini gue akan membungkam rahasia Mojang yang selama ini dirahasiakan kita sebagai player Minecraft Ya jadi hari ini gue gak bikin konten tiruan Minecraft dulu ya karena gue lagi bad mood cuy Pas lagi nyobain salah satu tiruan Minecraft malah force close aja Oke sebelum gue kasih tau rahasia Mojang yang pertama, ayo cuy push like videonya di bawah dulu Dan subscribe buat kalian yang belum subscribe atau yang baru nemuin channel ini ya Buat yang ada di discord yang mau join di server discord gue langsung aja kalian join linknya ada di deskripsi video ini cuy Dan ya jadi langsung aja kita ke rahasia yang pertama Oke jadi di rahasia Mojang yang pertama disini kalian butuh village Iya bukan village itu yang gue maksud tapi melainkan village yang ini guys Nah jadi secara pertama itu kalian harus mencari sebuah village yang ada blacksmithnya ya seperti ini Ya gue bersadar ternyata disini ada 2 blacksmith Nah kalian mikir gak sih guys ada yang berbeda dari desain blacksmith yang sekarang guys Nih gue bakal kasih gambar blacksmith yang lama dan kalian bandingin sama yang sekarang Ya kalian sadar gak bedanya dimana Ya betul ada di atapnya cuy Eh biasanya orang-orang kalau ketemu blacksmith gitu kan dia bakal langsung masuk Paling sering dia masuk kesini terus dia ngambil chest ya pastinya Ya seperti yang kalian tau disini blacksmith punya load load yang lumayan bagus Tapi kalian pernah penasaran gak sih masa cuma satu chest doang gitu loh Masa kalian gak penasaran ada bagian lain di blacksmith ini gitu cuy Nah jadi rahasia ini ada berada di atapnya ini guys Oke jadi langsung aja kita lihat kita bakal lancurin atapnya disini dan disini Disini juga disini juga dan boom ada chest cuy Dan kita lihat isinya Oh lumayan juga ternyata ada sword Oke ini masih dari satu blacksmith Bagaimana dengan blacksmith yang itu Oke mari kita coba juga disini ada apa isi load di chest yang di bawah Kita lihat dan wow lagging lagi cuy Oke kali ini kita dapet saddle Dan mari kita lihat disini blacksmith kedua Apakah ada chest juga dan wow oke ternyata ada juga Let's go mari kita lihat apakah ada diamond Oh ada diamond Wow tiga diamond cuy Oke dari sini kita dapet iron lagi dan gila cuy Kita dapet full iron armor dengan 2 blacksmith ini aja cuy Dan disini gue juga dapet diamond 3 biji Lumayan banget untuk survival di awal awal Oke jadi kita langsung aja ke rahasia yang kedua Oke jadi untuk rahasia yang kedua disini kalian butuh sebuah biome yang khusus gitu ya Ya jadi ini bukan di village atau struktur lain Tapi ini di sebuah biome Nah ini dia biomanya Nah nama bioma ini adalah giant tree taiga Atau bisa disebut juga dengan mega taiga cuy Nah biasanya di bioma-bioma ini tuh ada semacam batu-batu cobblestone seperti ini Masa iya sih kalian gak pernah penasaran ada apa di dalam batu tersebut Ya kalau misalnya ada yang gak penasaran ketahuan banget bohongnya tuh Nah biasanya dalam batu-batu cobblestone seperti ini biasanya ada chest yang tersembunyi coy Jadi kita mari kita coba hancurkan apakah ada chest dalam sini Oke tidak ada Oke ada lagi Oke gak ada Oke ini dia Oke ada gak Oke gak ada Oke sepertinya gue harus menghancurkan semua batunya dulu Oh gak ada Oh gak ada lagi Iya gak ada lagi Oke ini gede nih Please please ada dong disini dong ada dong please Iya Oke Ah Nah Nah ini buktinya coy Nah ini ada chest ya Disini ada chest tersembunyi seperti yang kalian lihat Oke mari kita lihat Iya sampah sih ternyata Tapi ya tetap aja coy Kalian gak nyangka kan kalau misalkan dalam batu tersebut ada chestnya Jadi ya kalau misalkan kalian ketemu bayam ini Ya silahkan aja cek-cek batu-batunya Ya siapa tau kalian hoki dapat chest juga coy Oke jadi kita langsung aja ke rahasia mojang yang ketiga Oke jadi di rahasia mojang yang ketiga disini kalian butuh structure lagi Nah jadi kali ini structure nya adalah desert temple atau desert pyramid ya Oke jadi langsung aja kita locate Desert pyramid Nah oke Oke langsung aja kita teleport ke sono Let's go Nah ini dia coy Ini dia desert temple atau desert pyramid yang biasanya kalian kunjungi kalau misalnya survival ya Nah biasanya kalau player-player survival itu bakal langsung masuk ke dalam coy Ya kalian pasti tau lah di dalam desert pyramid itu di bawah sini ada chest-chest yang tersembunyi ya Oke jangan sampai kena ini karena kalau misalkan kena ini ya kita bakal meledak tentunya Nah disini ada 4 chestnya pasti kalian udah tau kita lihat disini ada Enchant book oke dan yang lainnya sampah Oke chest kedua Woy oke ada emerald juga disini Oke chest ketiga Buset golden apple 2 biji Dan yang terakhir disini ada Oh Diamond horse armor gile Tapi ya lagi-lagi masa sih kalian cuma percaya ada 4 chest ada di dalam bangunan ini Nih kalau dilihat-lihat bangunannya itu gede loh Nggak mungkin cuma 4 chest doang isinya Oke jadi chest rahasia kali ini ada di tower-toweran yang ini guys Oke jadi kita langsung aja ke tower yang pertama Dan di tower pertama disini chestnya ada disini cuy Langsung aja kita hancurin dan boom ada chest Oke langsung aja kita buka dan ada diamond disini 2 biji dan ada emerald cuy Oke ini tower yang pertama dan kita langsung ke tower yang kedua ada disini Kita hancurin lagi Boom ada lagi cuy chestnya cuy oke Jadi langsung aja kita buka dan Iya sampah ternyata Tapi ya tetap aja cuy kalian nggak nyangka kan Kalau misalkan ada chest tambahan di kedua tower ini cuy Oke jadi itu untuk rahasia yang ketiga Jadi kita langsung aja ke yang keempat ya Oke jadi di rahasia mojang yang keempat kalian juga butuh sebuah structure Ya jadi structure kali ini bukan village tapi jungle pyramid seperti itu Oke kita bakal masuk ke dalam dan biasanya dalam sini ada ya tuas-tuas gini kalian pasti tau lah ya Nah kalau misalkan kalian berhasil kalian bisa membuka sesuatu Nah seperti ini langsung ditancurin dan disini ada chest ya kalian pasti udah tau lah disini ada chest Oke disini ada gold ya lumayan juga Dan chest kedua ada di belakang sini oke hati-hati supaya nggak kena trap Nah itu hampir aja Nah ini chest keduanya dan disini ada wow emerald lumayan juga ternyata Nah jadi di jungle pyramid ini ada chest tersembunyi juga seperti yang lainnya Jadi chest tersembunyi itu ada di bawah tangga ini cuy Jadi ada di bawah tangga dari bawah nomor 2 oke jadi nomor 1 dan 2 dan kita lihat Oke nggak ada dan boom nah ini ada chest Oke mari kita buka dan isinya diamond let's go Dan disini juga ada golden apple dan ada gold ya Nah itu dia chest rahasia yang ada di jungle pyramid cuy Jadi langsung aja kita ke rahasia mojang yang kelima Oke jadi di rahasia mojang kelima disini kalian tetep butuh sebuah structure lagi cuy tentunya ya Dan disini ya bukan village ini yang gue maksud Melainkan ini Ini adalah rumah beruang atau ya bisa disebut igloo Tapi gue lebih menyebut rumah beruang sih Nah biasanya di dalam igloo itu ada ruang rahasia di bawahnya ya Ya kalian pasti tau lah ya Nah jadi disini ada trapdoor Nah kebetulan sini ada Oke kita bakal masuk dalamnya bisa nggak lebih cepat ini Nah jadi ini udah berada di bawah igloo nya Dan disini ada zombie dan juga ada villager ya Nah disini ada chest dan isinya ada golden apple dan disini ada brewing stand Dan kalau misalnya kita ambil disini ada place of weakness Nah jadi gunanya potion ini dan golden apple ini adalah untuk menyembuhkan villager ini ya Jadi villager ini bakal sembuh seperti villager yang normal Ya caranya kalian tinggal lempar aja ke villager nya Terus kalian kasih golden apple Nah dia bakal geter-geter gini gue nggak tau kenapa dia geter-geter Ya jadi setelah beberapa lama dia bakal berubah jadi villager seperti ini Lah bang rugi dong bang kalau misalnya ngasih potion atau gaipelnya ke villager ya bang Harusnya kita makan dong Ya kalau kata gue mah nggak rugi Kenapa? Karena kalian bisa lihat disini ada karpet merah Disini nggak ada karpet disini nggak ada apa-apa Cuma disini doang karpet nih Nah jadi kalau misalnya kalian hancurkan disini bakal ada block yang berbeda dari yang lainnya ya Nah jadi ini adalah block polisat on the side Dan yang lain itu nggak ada guys Nggak ada polisat on the side cuman ini doang Dan kalau misalnya kalian hancurkan Disini ada chest tersembunyi lagi coy Mari kita lihat dan tuh kalian bakal dapat yang lebih bagus lagi Disini ada enchanted golden apple Dan disini juga ada potion of strength ya Nah kalau yang tadi itu cuman weakness dan golden apple doang Kalau ini enchanted golden apple dan strength cuy Gila makanya kalian jangan pelit ya Kalian jangan pelit berbagi Maka kalian akan dapat yang lebih bagus lagi cuy Gila jadi motivator gue anjur Oke jadi itu dia rahasia yang kelima Kita langsung aja ke rahasia yang keenam Oke jadi di rahasia yang keenam ini kalian tetap butuh sebuah structure lagi ya Dan disini gue udah kebetulan ya udah cari ini di wardnya Dan ini adalah structure villager outpost Ya jadi buat yang nggak tau ini adalah villager outpost ya Markasnya orang-orang seperti ini Ini orang-orang hitam Dan ya jadi disini kalau misalnya kalian masuk ke dalam villager outpost ini Kita bakal naik ke atas dulu Kita naik ke atas lagi dan ya Kalian bakal ketemu satu chest yang ada di puncaknya Nah disini ada chest kita lihat isinya Dan ternyata isinya lumayan juga Tapi tetap sampah Nah disini ada kentang Ada kayu ada bau juga Disini ada gandum cuy Dan disini ada battle of enchanting Jujur aja disini gue nggak tau gunanya ini apa ya Dan ya lagi-lagi Apakah kalian nggak penasaran gitu loh Bangunan segede ini Masa cuma satu doang Tepi itu mojang anjir Kok pelit banget gitu loh Nih kalau misalnya kalian mengeksplorasi bangunan ini lebih dalam ya Nah disini bakal ada chest tersembunyi lagi cuy Dan ya jadi di pelajar outpost ini ada chest tersembunyi Yaitu ada di sini Kalau misalnya kalian lihat disini ada di bawah tanah ini Kalian bisa cek semuanya Disini nggak bakal ada apa-apa Tapi kalau misalkan kalian cek Eh kok bisa minggir nggak anjir Nah kalau misalkan kalian cek Cobblestone ini di bawah petangga yang pertama Disini ada satu kayu lagi Dan kalian hancurkan Dan boom Ada chest lagi coy Oke jadi mari kita buka chestnya Dan ternyata isinya lumayan bagus Daripada yang pertama tadi Oke disini ada orang ingat 4 biji 9 Oke Kita bisa bikin iron block disini Dan disini ada crossbow juga Dan disini ada battle of enchanting 2 biji Dan total kita bisa dapat 4 disini ya Ya dia lumayan juga cuy Untuk chest rahasia di bawah sini ya Supaya daripada satu doang Itu kayak What anjir pelit banget Mah mojang gitu loh Jadi kalau misalkan kalian ketemu Pelajar outpost ya Jangan lupa kalian cek Bahwa tangganya Siapa tau dapat chest coy Oke Oke jadi itu dia rahasia yang ke-6 Jadi kita langsung aja Ke rahasia yang terakhir cuy Oke Nah ini adalah rahasia mojang yang terakhir Dan ini kalian pasti tau lah Ini apa Ya betul Ini adalah stronghold Ya seperti yang kalian bilang Masa sih kalian nggak penasaran gitu loh Stronghold itu gede loh cuy Gede banget gitu loh Bahkan ada ruangan khusus Untuk buku-bukuan gitu loh Oke kita coba cari Di mana ruang buku-bukunya Nah itu dia Nah ini dia Ruang bukunya Dan kalau misalkan kalian ketemu Disini bakal ada chest Dan Iya Sampah Dan disini juga ada chest coy Di lantai 2 rak buku ini Ada chest lagi Dan isinya juga lumayan coy Ada enchanted book infinity nih Ini lumayan banget Untuk enchanted Enchanting ya Oke Jadi inturasia terakhir ini Ada di sekitar portal Stronghold ini coy Ya kalau misalkan kalian cek Sekeliling itu kan Memang nggak ada apa-apa ya Kalau misalkan kalian hancurin ini Iya nggak ada Nggak ada apa-apa Kosong gitu kan Dan ya Jadi tempat rahasianya itu Ada di antara 2 lava ini Jadi kalau misalkan kita kuras Lafanya Biasanya bakal ada chest tersembunyi Oke Nggak ada disini Oke Mari kita lihat di lava selanjutnya Apakah ada Mari kita lihat Nah Nah ini coy Ada chest tersembunyi lagi Dan ya Mari kita lihat Apa isi chest ini Apakah OP Iya Ternyata nggak terlalu OP Dan nggak terlalu murut juga ternyata ya Oke disini kita dapat Ender pearl ya Dan sini ada roti Ada iron juga Dan ada apple Nah jadi kalian bisa dapat Backupan atau cadangan ender pearl Dari chest yang ada Di stronghold ini cuy Dan ya Jadi kalau misalkan kalian Kalian main survival Jangan lupa untuk cek Salah satu lavanya ya Siapa tau kalian hoki Dapat diamond atau apa gitu Ya I don't know Siapa tau Oke jadi itu dia guys 7 rahasia mojang Atau chest tersembunyi Yang mojang sembunyikan dari kita Dan ya Seperti biasa Kalau kalian suka dengan konten seperti ini Seperti biasa Push like video ini Sebanyak-banyaknya guys Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Untuk mendukung channel ini Dan yang mendukung gue juga Sebagai kreator Dan ya Jadi kalau misalkan kalian punya discord Kalian bisa join server discord gue Atau gabung server discord gue Ya linknya bakal gue taruh Di deskripsi cuy Oke Dan ya buat kalian yang punya Saran konten lagi Kalian bisa komen di bawah ya Gue bakal terima saran kalian Jadi ya Komen aja di bawah oke Oke jadi segini aja Video kali ini Gue again rails Dan ya Sampai jumpa di next video cuy Bye bye Ehm ya sebenernya disini Ches-ches tambahan itu Bohongin guys ya Ya itu cuma tambahan doang Gue kehabisan konten anj**